Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, mengatakan anggaran yang akan dipangkas untuk memenuhi nominal refocusing dalam penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, yakni anggaran yang tersedia dimakan-minum untuk rapat dan perjalanan dinas. Selain dari dua bidang tersebut, nantinya apabila anggaran tersebut belum tercukupi 500 miliar lebih, maka akan dilakukan pemangkasan dari tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Pemangkasan yang dilakukan untuk refocusing yakni satu bulan. Refocusing ini mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Agus juga menambahkan saat ini baru ada beberapa yang telah ditetapkan besaran yang telah disiapkan, seperti untuk penanganan jaringan pengaman sosial atau JPS sebesar 52 miliar rupiah, untuk bidang kesehatan sebesar 102 miliar rupiah, sementara untuk pemilihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih dalam pembahasan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu yang sekarang kita lagi nunggu, karena itu belum final. Nah, terakhir nanti baru penyesuaian untuk pendukung lainnya, itu terkait dengan sarana-sarana infrastruktur fisik yang dikategorikan dapat mendukung untuk pemulihan ekonomi. Azam Azmi, Jambi TV